Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Karena dia yang mulai mancing-mancing gue Ternyata Gue kan nonton ini Nah itu gue disitu bingung Mancing-mancing lagi Eh tiba-tiba benar keluar Asal-asal kaget Akhir-akhir download lah tuh Download Kita gak main-main Gak suka yang 10 menit 10 menit langsung out Kita tuh Dibilang Rajanya lah Gudangnya lah Gudangnya download Paham kan? Habis itu prestisinya langsung gak crash Jadi kalo ada yang mau minta bisa DM kita Aduh Di Instagramnya apa? Rehan Kalau gak punya Atau at Mia Khalifa Nah Ini sihat Ini padahal Padahal ini nonton cewek semua lu Ini buat edukasi aja ya Ini buat edukasi aja ya Ini cewek-cewek gak tau nih ya Ini ya seandainya buat lu Ini anak warnet nih Seandainya warnet tau tau gak ada Lu bermasalah gak misalnya warnet gak ada gitu Misalnya nih pelarian gitu Gue hampa banget sih Bagi gue hampa banget Mau ngelakuinnya jadi Mau warnet juga gimana ya Misalnya warnet tutup Gak ada Hampa Terus Mau lari kemana ya Ya gue lebih baik Jadinya rumahan sih Jadi anak rumahan Jatohnya circle-nya Anak rumahan Gitu Sebenernya gue penasaran sama misteri playlist lagu warnet Itu emang apa yang gak pernah diganti gitu anjir Ya istilahnya kalo pertama tuh paling atas pasti dirgat ya kan Dirgat terus apa lagi bawahnya tuh Apa ya Urutannya misalkan ya Jangan nyanyi dulu dah misalkan ya Pertama Gue cinta-cintaan dulu lah Yang dari Ya gak tau tahun berapa lagunya Terus Lagu Galau Terus ya Lagu apa Pokoknya ya lagu-lagu warnet itu lagu-lagu lawas Kayak Dirgat Terus Bon Jovi Iya Mega apa tuh Mega Mega Pokoknya itulah mega-mega Apa aja gak tau gue namanya Karena kita juga Sebagai anak warnet kita Andri Kpop ya Jadi yang anak Kpop jangan marah Karena kita lagunya lagu Rata-rata Metallica Rame 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 fujatan Ini kayak tiba-tiba kayak Lagu-lagu Tiktok itu kayak gak Warnet tebel banget gitu ya Gak maksudnya Gak maksudnya List lagu warnet Pasti yang ketemu itu Yang lagu-lagu indonya nih Ada Lolita dari Alay Terus kenangan terindah dari Simpson Samson Iyi Samson Arindai itu lagu paling hits buat itu pada jemani Yoi Terus Ada Ilgat Wajib dari One Night Nah ini Selinting Ganja Yoi Itu profit banget Dari Punk Together Tinggal Kenangan Selinting Ganja kayak gimana Selinting Ganja kayak gimana Selinting Ganja ini bisa perlahan-lahan eh kenapa pirek ga lu? agak harus sudah dibembeda iya udah ada banyak no dari... terus kalo yang ininya nih, yang dari luarnya yang tadi udah diomongin ada dirgad Gaby, Gaby, tau kan tinggal kenangan iya udah ya kata lagu itu ya kata yang apa, orang yang bunuh diri itu ya Gaby emang ya? iya itu tahun 2007-an coba lu ituin tau kan lu lagu yang berjudul jenrenya lagu jorok iya itu, itu sering banget di warnet menempel banget di anak warnet yang asada gitu kadang bikin konser di warnet ya yoi lagi pada game tiba-tiba warnetnya, ini nyalain lagu pas konser, tiba-tiba dateng ada nge-print ganggu banget gitu bagi anak warnet iya tapi kan, apa ya yang kesini-sini kayaknya bener gak, tau gak bener apa gak tapi gue liat lagu-lagu yang remix-an gitu itu masuk playlist sekarang kan? iya itu dari dulu apa baru-baru gitu? baru-baru sih? kalau sekarang, bagi gue ya masuk baru ya dari awal gue SMP tuh SMP kelas 2 itu lagu remix sudah masuk di kalangan warnet terutama DJ Angkot DJ Angkot itu tiba-tiba kaget gue, kok muncul kata gue itu sering banget bikin gue yang parah itu kalau ganggu, jadi lu mau ke warnet misalnya warnet lu yang ada handset ya lu pake amang-amangnya setel lagu itu lu suara gak bakal masuk suara lagu lu yang lu setel di warnet, jadi ya lu percuma lu ikutin aja lagu yang di setel sama warnet jadi sekalipun lu bawa headset gitu headset tuh gak ada apa yang gak ada perannya sama sekali gitu kan karena speaker amang-amang yang warnet tuh udah kayak clubbing udah nempel di temboknya gitu, temboknya tuh speaker semua ya gak kayak di angkot jadi ya kayak di belakangnya ada speaker mungkin kalau gue anak rumah sendiri ya gue kayak playlist tuh kayak apa ya kayaknya kalau gue samperin satu-satu rumahnya kayaknya tuh gak sama semua playlistnya gitu sedang kalau warnet tuh bisa jadi ya isinya gitu semua gitu kan sama semua kan jadi kalau di warnet tuh lu bebas setelah lagu suka kencang-kencang lu mungkin lu bebas, kalau di rumah gua diomelin mulu suruh berhenti iya, ngisih tetangga gua yang detail kenceng gua ngomel, gua yang diomelin gua gak paham gitu sama tetangga yang gak adil gitu sama hukum rumahan gitu tetangga itu gimana ya kalau pagi emang biasanya dangdutan gitu kan duk-duk-duk gitu di pagi sumpah deh sebenernya pelelih lu sendiri tuh apa sih sebenernya lu boy? kalau di rumah boy? kalau gua sih tergantung mood kalau lagi galau ya galau kalau lagi pengen ngerok gua konsumt dua dari lagu Bonjopi rock kan masuk angin? rock, Metallica gitu Queen ujung-ujungnya lagi senjata iya ujung-ujungnya senjata iya ujung-ujungnya senjata kan kalau lagi galau senjata bertaut kayak gitu-gitu paling adil tapi ini random sih kalau sekarang di playlist rumah tuh kayak bisa dibilang kayak kagak-kagak gak stabil gitu kan lagunya iya, random-random itu kan dan setelah gua kalau warlet itu selain apa ya playlist lagunya yang udah pasti ada gitu kan itu-itu aja itu ternyata katanya lu pernah nemuin kejadian-kejadian yang unik lah gitu di warnet di warnet ya kan kalau di rumah kan lu nyiduknya diri lu sendiri tuh ngapain tuh di rumahnya mungkin ya bisa diceritain lah gitu kemudian nih cewek-cewek yang nonton gua pokoknya diceritain lah gitu ini gua ada satu cerita jadi gua kan ke warnet sama temen gua yang adik notabene adik kelas gua lah adik kelas lu ya nah dari satu warnet kan berjejer biasanya nomor-nomor tuh diliat gua nomor 8 tuh deket ujung pintu nah dia tuh kirain gua ngapain tuh ada gua tuh penasaran kok dia kayak tertutup orangnya gitu kok tangan masuk satu ke dalam baju gitu ya nah gua cobain suruh ke adik kelas temen gua coba videoin pastiin videoin ya pastiin dulu ya pastiin dulu pertama pastiin pura pura ya pura pura liat-liat apa gitu terus itu coba lu videoin rekam dikit ya tentunya bener pas lagi di deket ya begitu tau lah lu paham kan apa yang dia tonton ya lebih parahnya tuh kenapa ininya anime gitu ini buat bahannya gitu kenapa anime kenapa gak harus real gitu maksudnya kenapa gak harus yang kayak 19 detik detik lah nah ini kenapa anime gitu paling anime terus gambar lagi cuman gambar ya iya gambar lu diem gambar diem mau lu ituin apaan coba serumah gak gila mah iya ini jadi rambat ke ini ya wibu wibu ya selain selain galan ini ya kalo di rumah kalo gua sendiri tuh kalo misalnya ditinggal sendiri di rumah gitu kan jujur itu waktu gua bebas banget gitu bisa aja kayak tadi gitu loh tapi lebih enak gak ada hidup gitu kan boy iya betul jadi lu kan tadi katanya ini ya kalo itu biar harus ada filter diri gitu kan ya sebenernya lu tertarik ngelakuin gak sih sebenernya sebenernya ya ada customer ada mah ada tapi kita tuh harus nahan-nahan diri gak boleh kayak gitu gak boleh udah bawa dari sekarang bawa dari sekarang bawa dari sekarang ada baik ada baik gini nih gak boleh kayak gitu tuh sebenernya tapi kalo udah gak kuat gimana gitu ya rasanya tuh rasanya besar tapi kalo gua sih cuman buat mampunya menonton doang gua gak kuat buat ngakuin hal-hal yang seperti yang tadi dia katakan kita setengah suci ya setengah suci ternyata baru tau gua ternyata si boy kalo di interview kayak gini ya boy ya itu dia obrolan gua sama anak-anak warnet ya ternyata walaupun nolepnya sama tapi mereka nemuin komunitas circle yang nolep juga makanya mereka ke warnet juga gitu kan dan makasih buat anak-anak warnet ya yang udah mau tentang garina afrika xp kt 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 khh mu